Sekretariat DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan 18 mahasiswa dari Universitas Dianusantara untuk mempraktikan cara reportase di DPRD DKI Jakarta Kamis 16 Mei 2024. Dosen Undira pengampu mata kuliah media Ruslin mengatakan, kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan pengalaman langsung meliput kegiatan anggota legislatif. Masukkan tujuan kedatangan kami, pertama saya ingin mendidik mahasiswa saya dengan hati. Berdasarkan kurikulun yang dijentuhkan oleh pemerintah pusat. Dimana kita belajar untuk memahami secara teori dan kita belajar untuk menerapkan. Sekarang kita mulai belajar tentang praktik reportase. Dalam konsep kegiatan ini, sudah saya diskusikan dengan teman-teman mahasiswa, sifatnya kayak semacam sepulnya. Ya begitu ya, diskusi nanti mahasiswa-mahasiswa akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan kemarin. Kunjungan diterima langsung Kepala Subbagian Publikasi dan Informasi Agus Ermanto, Kepala Subbagian Protokol Pimpinan dan Fraksi Dudis Tawan, serta Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Mokholik Masui. Agus Ermanto menjelaskan fungsi utama anggota legislatif yakni membentuk peraturan daerah, menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD tersebut. Dan punya fungsinya, tiga-tiga punya fungsi, ada fungsi pengawasan, terhadap penggunaan daerah, terhadap fungsi penganggaran, untuk anggaran TKI terutama, jadi sebelum disahkan kepada APBD, itu adalah proses pembahasan bersama antara sekutif, kegunaan bersama DPRD. Itu ada prosesnya, ada pembahasan komisi, lalu ada pembahasan beranggaran, izin Pak, boleh boleh berisi. Lalu dibawa ke pakipunan, ada di sini, disaksikan, peraturan, berisi di sini Pak, di DPRD. Lalu ada fungsi pengawasan, lalu yang ketiga fungsi, bahwa merda, jadi sama antara pendapatan dan DPRD membahas pertunan daerah di dikatil lantai, peraturan tentang disabilitas, peraturan tentang kemudahan, dalam kesempatan tersebut beberapa mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai regulasi sekolah gratis, pelahiran kesehatan, hingga alur rancangan membuat program bantuan sosial agar tepat sasaran. Nantinya semua pertanyaan itu akan dijawab oleh anggota perwakilan Komisi E bidang kesejahteraan masyarakat. Humas Sekretariat DPR DDKI melaporkan.